Intro Oke, jumpa lagi dengan sahabat otomotif 354, Pak Bujagat Disini saya mau memberikan cara atau tip Memakai motor metik yang aman dan benar Kadang-kadang banyak orang yang bisa memberikan metik Tapi tidak tahu cara dan triknya Bisa ini dan motor itu awet Seperti ini guys, contohnya Motor metik pertama kali men-starter atau men-judukan Pertama harus tarik tuas remi Karena kalau tidak ditarik, mesin tidak bisa di-judukan Nah seperti ini juga ini Tujuannya apa? Kalau ada tuas remi harus ditarik Karena motor metik tidak pakai persenalan Kalau tidak ditarik, langsung hidup bisa membahayakan Motor akan langsung di jalan Yang kedua Motor metik Banyak yang membutuhkan metik itu boros BPE Memang kalau dibandingkan dengan motor manual benar Tapi kalau kita tahu caranya memakai motor metik yang benar Pastinya tidak terlalu boros Bahkan bisa hemat Seperti gini Kalau jalan bisa akan berhenti Itu jangan sampai motor metik di Blayer-blayer beda dengan motor manual yang ada koplinnya Kalau di Blayer-blayer itu cenderung BPE-nya akan cepat rusak Parbelnya akan molor Kalau di kendaraan motor larinya tidak akan enak guys Seperti kendara-kendara gitu itu karena BPE-nya sudah molor Parbelnya sudah molor guys Terus yang kedua Itu yang sering orang tidak mengerti Setelah awal tuas gas selalu ditarik setengah atau penuh Itu sangat boros BPE Jadi motor metik itu mengikuti alun Jadi tarik tuas gas selalu tarik ulan saja Otomatis motor akan jalan dengan segerinya beda Kalau sudah dengan kecepatan tinggi Itulah kebanyakan orang mengeluh motor metik lebih boros Karena dia kurang paham cara menjalankan kendaraannya guys Jadi kalau start awal tarik tuas gas pelan-pelan saja Sesuai dengan laju motornya Setelah itu bisa tarik dengan gas penuh Kadang-kadang baru start sudah tarik gas penuh Padahal tidak direkomendasikan seperti itu Karena BPM akan terbuat percuma Motor tidak bisa lari cincang Karena apa? Pembakaran terlalu banyak BPM Itu akan terbuat percuma Karena apa? Dengan si tinggi jekson Yang BPM terbakar itu sangat ada ukurannya sekali Itulah Makanya banyak yang mengeluhkan motor metik Cenderung boros itu kadang-kadang benar Jika dibandingkan dengan motor manual Tapi kalau kita tahu cara penggunaannya Otomatis kita bisa hemat bahan bakar guys Itulah makanya di Honda Diciptakan batang-batang Ada yang pakai atlet stop Atlet stop seperti kalau kita berhenti Di lampu merah Berhenti di jalanan macet Mesin akan mati sendiri Karena tidak direkomendasikan Motor di play-play ini pun salah guys Jadi hindari pakai metik yang di play-play ini Itu cenderung boros bahan bakar Kan belnya akan molor Cepat rusak di BPM-nya guys Terus ada juga Standar samping ini Ini kalau di on-cut Otomatis mesin akan mati Karena tergunaannya Motor metik Biasanya kalau ibu-ibu bamba Bawa anak kecil Motor masih hidup Tapi kalau standar samping sudah di on-cut Mesin akan mati sendiri Karena biasanya anak kecil bergiri Sering tarik-tarik luas gas Itu sangat bahaya sekali Bersanya guys Review Atau Cara berkendara metik yang benar Dan aman Dari BPM-nya